ya loncat ya mau di apa lagi Oke utus-utusku di video kali ini tolong mau explore lagi ya kita mau explore mata-mata air yang ada di kota lubangkai Sulawesi Tengah jadi kali ini saya mau mulai dari gunung dulu ya kita mau explore dari gunung dulu macam di sini toh di Kehutana atau di makyo sini ebe di sini DP air konsesor turun ini kan saya sosok tahu sama pamit sama siapa saya masuk di sini kasihan kon saya turun saja moba lihat-lihat di sini ini ebe coba kon kamu orang lihat di sana itu ebp bagus di itu DP air pejerni kon ada di bawa-bawa pohon begini kopi sagar sekali kon ngana hagas sendiri saja itu bakal ngana lihat itu DP air yang turun dari gunung itu kasihan ebe babunya begitu itu DP DP rasa itu macam saya semua mandi cuma saya sate bawa-bawa ganti ini jadi satunya jadi mandi cuma balik saja kon saya sopan nasaran bagaimana DP rasa ini maksudnya saya mau pegang-pegang dulu bagaimana dp dingin atau dp panaskah ternyata pedigin sekali yeeh saya semua taruh akan semangka dengan mangga atau eh bawa naga semua jadi es buah setelah sesu puas bahaga-haga kon mbak pengen pegang ini air yang dimankio lalu sesu mau barangkat lagi semua cari spot lain kon ini saya semua pergi ke kilo satu soalnya kemarin ada yang barekwes dia bilang begini Bang Rafi bisakah saya mau request dulu di kilo satu saya mau lihat dulu air mambual yang ada di kilo satu itu kasihan soalnya selama juga seteliat di perupa itu jadi sama request bisa ke sebenarnya dia ini ini terindikasi kamu nanya kamu bertanya-tanya daripada dia kasihan juga dia bertanya-tanya dan kamu nanya-tanya jadi sesu piakan ini kilo satu ini kasihan jadi terakhir ini sudah di jalan kilo satu ini semua sampai mungkin eh macam sota lewat jadi sesu balik lagi ini eb macam sota lewat betul eh untung tetap lewat lewat jadi ketemu semua maksudnya pegang ini nah disini sudah pegang ini DP tempat itu itu jauh dari jalan cuma berapa meter saja ke dalam sini nah disini sesu muka seberhenti sampai motor disini soalnya sedekat disitu tinggal bajalan saja konsesopi bajalan menuju matahari itu eb ternyata DP rupa begini padahal ini matahari pejerni sekali coba kamu lihat itu pebanya itu pipa-pipa yang dipakai ini pipa dipakai untuk bahas sedot air yang muka rumah-rumahnya dorang soalnya ini air drong pakai warga untuk mandi untuk cuci piring untuk cuci baju untuk minum juga untuk apa semua terserah jadi setelah ketemu lihat itu air ketemu pergi lagi ke pantai ada juga DP air abang rafi bagaimana ini baca cerita kasih baik di pantai itu air apa air laut kah eb bukan juga air laut juga yang saya mau kasih lihatnya nah kasihan yang pentingnya ikuti saja saya ini saya mau kemana saya mau ber-explorin saya mau kemana ngalihat saja iyo Bang rafi tapi ngana bilang air yang di pantai jadi sampai otak itu tak baca itu yang di pantai itu hanya air laut nah so itu ngana jadi ngana ikut-ikut dulu saya coba eksplorin suka mana saya ini mau kemana ini saya mau bakteri air apa itu jadinya lihat-lihat dulu kalau nggak mau lihat air laut yang tadi itu tadi sudah air laut itu sudah nah coba ngeliat itu sebelah kanan itu ke bawah itu itu sore peparet itu di pepare itu bersih sekali itu bukan air apa itu ini itu air air bersih itu biar ngana minum juga batono mandi disitu tiap apa-apa bukan air got kotor gitu hahaha eb karena ini rafi bang rafi sota lebih-lebih juga baca rita ini yuk memang so begitu coba kamu lihat itu dp pinggir-pinggir itu nah ini yang ngeliat dengan bukan ngapai matai coba ngeliat itu pebersih pebending itu air di tinggal biar ngana balompat situ ngati apa-apa coba ngeliat itu saya semuasih lihat itu itu anak-anak itu coba ngeliat pepena sekali di rumah mandi itu ngana motor mandi ngapai turun saya mandi sana barang nang saya atau balompat saya ngeliat sana nah jadi ini taman-taman coba kamu orang lihat ini ini air penjernih sekali ini kalau ada di belakang rumah nangkamu orang mungkin kamu orang tiap hari tiap detik bak mandi habis bakar ngasih sedikit langsung ngana malompat ke sana tiap apa-apa coba ngeliat ini ada sangking dia nikmati sekali sampai-sampai dia mandi sambil bahas sampo tiap macam ngana biar ngana kasih abis air satu gumbang satu ember satu loyang ngana tebah sampo-sampo juga padahal harga sampo cuma Rp1.000 itu kasihan kenapa ngana tebah beli sampo buat ngana mandi supaya ngana pe rambut itu harum sedikit kalau saking beningnya kasihan ini air saya suka kasih tono lagi sampai HP biar macam ala-ala begitu ya jadi setelah kita orang puas bareview dua mata air yang di kilo satu kalau kita orang lanjut lagi kita orang rencana mau ke Maahas lagi kita orang mau pibar review air membuah yang ada di Maahas itu apa Bang Raffi memang masih ada mata air lagi yang di luke ini bih iyo masih banyak gak kira cuma bagian sini saja yuk sebenarnya mata air yang di luke ini banyak cuma yang sekarang kita orang review ini mata air yang ada di dalam kota luke saja dulu gak sopaham itu jadi kita orang ini sopas-pas lewat di depan 0 km depan polsek kota luke kon kita singgah dulu sabantar di pelabuhan rakyat luke bangga ini ya yuk mau bapak lagi ngana Raffi disini kasihan beh sudah baikku jo kalau banyak banget tanya-tanya juga karena ini jadi sampai posisi sekarang saya sumasuk di terminalnya pelabuhan rakyat luke bangga ya sampai rencana saya cuma baliat bareview saja kapal-kapal yang parkir ternyata DP parkiran masih banyak kosong masih ada tiga itu yang kosong DP parkiran oke setelah saya balik ya sabantar jadi kita orang balik lagi ya kita mau lanjut lagi muka Maahas ini oke jadi sampai posisi sekarang so ada di depan lembaga yang mau menuju Maahas ya di air mamual itu yang saya bilang tadi itu ya tapi ngana ini bang Raffi ngananya telapar ini dari tadi ngana pibar review-reviewnya setelah lapar-lapar ini oh iya ya betul juga ngana ini ya jadi pas-pas juga keterung ini lewat di depan gado-gado kayu ini jadi keterung mau pisah hingga maah makasabantar ya nah setelah keterung masuk DP warung keterung lihat dulu DP daftar harga oh ternyata ini gado-gado cuma 12 ribu saja oke keterung so bapak-pasan tadi itu jadi esok ini DP penampakan ini DP gado-gado eh macam enak juga ya sebenarnya saat ini saya masih penasaran kasihan kenapa ini gado-gado dikasih nama gado-gado kayuku kenapa bukan kayunya mungkin teman-teman tahu kenapa ini gado-gado dikasih nama gado-gado kayuku cabang toili ada pia cabang toili lagi dan setelah keterung habis makan gado-gado terus keterung lanjut lagi ke air mamual Maahas itu air mamual belum mau sampai-sampai mbak tanang mau nganang nah ikut saja sebentar lagi keterung semua sampai di wawah tinggal keterung turun gunung lagi habis keterung turun gunung ini terus keterung babelok kanan lagi nah disitu sudah itu air mamual nah sekarang so di pertigaan ini jadi keterung babelok kanan nih jadi keterung terus-terus saya di sana disitu sudah dipetampot air mamual nah setelah keterung so lihat itu gerbang yang atap kuning itu nah keterung so lihat itu disitu eh beso ada bak-bak gitu nah disitu sudah so disitu dipetampot itu air mamual disitu juga ada ibu-ibu yang masih bat cuci itu jadi di posisi mata air itu ada disini teman-temannya dia di bawah kaki gunung ini coba kamu orang lihat di pohon-pohon pebasar sekali so itu yang bikin dia sagar konjernih saya mau kasih lihat bagaimana dp mata air so ini dp mata air coba lihat pebening sekali biar ngana pejarum jatuh di bawah ngana bisa cari saking dp bending itu nah so ini sudah air mamualnya mahas so disini dp tampot jadi kamu yang mau kasih ini jangan salah jalan lagi ya jadi teman-teman itulah empat mata air yang ada di dalam kota lukbangge sole setengah ya teman-temannya oke teman-teman cukup sekian saja video eksplor kita kali ini semoga apa yang saya sudah eksplor bisa bermanfaat buat kalian semua dan nantikan video-video eksplor kami selanjutnya teman-teman ya oke walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati